ya, bukan di luar dari biasa, tapi luar biasa. Luar biasa rajinnya, luar biasa baiknya, ya, luar biasa disiplinnya. Ya, hari ini betul, sampai oleh Pak Jum tadi, tema kita hari ini adalah menjaga dan melestarikan lingkungan hidup. Nah, jadi tema ini Romo terinspirasi. Ya, pagi tadi Romo sedang bicara dengan Pak Saiful, tiba-tiba ada orang yang mengantarkan tong sampah, bak sampah, ya, dari plastik besar sekali. Nah, kemudian Pak Saiful bercerita bahwa di sekolah kita sudah dibuat lagi, ya, tema kita hari ini adalah menjaga dan melestarikan orang yang mengantarkan tong sampah, bak sampah, ya, dari plastik besar sekali. Nah, kemudian Pak Saiful bercerita bahwa di sekolah kita sudah dibuat lagi, ya, tema kita hari ini adalah menjaga dan melestarikan orang yang mengantarkan tong sampah, bak sampah, ya, dari plastik besar sekali. Nah, kemudian... Jum, kok suaranya terpisah jauh, nih? Oh, enggak, Romo. Tadi saya live. Oke, oke. Jadi, saya lanjutkan, ya. Jadi, tadi saya Romo nampak orang bawa tong sampah. Kemudian Pak Saiful bilang bahwa di sekolah kita ini sudah dibentuk proyek untuk, ya, dalam rangka mengolah sampah, ya. Mengolah sampah dan PIMPRO-nya adalah teacher Teresa, Teresa Epa. Ya, Romo senang sekali. Ya, jadi berarti di sekolah kita bukan hanya sekedar semboyan saja, bukan hanya sekedar jargon saja, tetapi sudah betul-betul kita menunjukkan sikap perilaku dan pola pikir untuk menjaga dan melestarikan lingkungan hidup. Nah, tentu saja dalam hal ini adalah lingkungan sekolah kita. Memang sejak lama kita sudah punya satu semboyan. Ya, jadi kalau kalian lihat, tiap hari-hari tertentu, ya, petugas-petugas kita, Om Pid, Pak Amir, Pak Ilham, Pak Rahmat, ya. Nah, kemudian ada Ibu Maria Zai, itu pakai baju tisek biru. Ya, di belakangnya ada tulisan berintah. Nah, berintah itu adalah kepanjangan dari bersih, rapi, indah, nyaman, tertib, dan aman. Ya, nah itu harus selalu kita ingat. Ya, jadi nanti tolong Pak Jum, ya, mengarahkan ke Pak Widi, ya, dibuat banyak poster-poster yang menarik dengan tema berintah tadi. Ya, bersih, rapi, indah, nyaman, tertib, aman. Ini berarti sekolah kita sudah sejak dulu. Hanya saja sekarang lebih dikongkritkan, jadi lebih dijadikan nyata. Makanya hari ini tema Romo adalah mengenai menjaga dan melestarikan lingkungan hidup. Menjaga apa? Ya, menjaga, kita jaga sama-sama jaga. Sama-sama jaga ini sama-sama peduli. Ya, kita peduli, ya, kita semuanya berpola pikir bahwa perlu menjaga kebersihan, ya, kerapian, keindahan, penyamanan, ya, dan keamanan lingkungan kita, lingkungan sekolah. Ya, kemudian melestarikan. Melestarikan artinya tetap kita jaga. Sudah kita jaga, jangan hari ini tertib, besok lupa lagi, nah itu namanya tidak melestarikan. Melestarikan ini selama-lamanya. Kita harus selalu jaga sekolah kita agar tetap bersih, indah, ya, bersih, rapi, indah, nyaman, tertib, dan aman, ya. Namun akhir-akhir ini, nah ini Romo akan menyeruti beberapa hal. Ya, memang di sekolah kita ini tidak bisa maksimal pembinaan karakter itu karena, ya, ada anak-anak yang ikut bergabung di sekolah Manjusri, nimbrung. Nimbrung artinya dulu di SD tidak di Manjusri, tapi SMP di Manjusri. Ada anak-anak yang cepat beradaptasi. Nah, ketika dia gabung di Manjusri, dia tepat menyesuaikan diri, sehingga dia betul-betul berkarakter seperti murid-murid Manjusri. Nah, memang ada juga, ada juga anak-anak yang memang dari SD. Dari SD dia sudah Manjusri, bahkan dari TK sudah Manjusri, sekarang pun tetap di Manjusri. Dan anak-anak ini harusnya menjadi, contoh, menjadi teladan bagi anak-anak yang baru, bagaimana menerapkan karakter-karakter dari siswa sekolah nasional Kus Manjusri. Seperti misalnya, ada lagi beberapa yang lain, romo tidak bisa sebut dengan nama satu persatu. Mereka ini adalah anak-anak yang betul-betul sudah berkarakter sebagai pelajar, pelajar di sekolah Manjusri. Nah, andaknya ini menjadi contoh sulit aliran bagi yang lain. Tetapi ada juga anak-anak yang agak susah, agak sulit beradaptasi. Ya, dia baru masuk gabung dari SMP, tetapi agak sulit dia beradaptasi. Ya, mungkin kebiasaan di sekolah yang lama masih terbawa. Nah, ini perlu kemauan yang kuat dari kalian sendiri untuk betul-betul bisa menjadi seorang siswa Manjusri yang berkarakter. Maaf sebentar ya. Ya, jadi harus berusaha. Ya, ini ada beberapa anak-anak Romo amati saja. Romo kadang-kadang tidak terlalu banyak komentar. Tapi kalian perlu tahu Romo kalau jalan, itu sebenarnya memperhatikan. Ya, memperhatikan, gerak-geri, tingkal aku, sikap, ya, anak-anak di Manjusri ini. Ya, ada beberapa yang memang tidak sulit. Ya, sudah cukup lama di Manjusri, mungkin masuk dari kelas 1 sampai sudah kelas 3 pun kadang-kadang karakter Manjusri-nya belum terbentuk. Nah, ini perlu usaha. Perlu upaya supaya betul-betul bisa mengambil karakter ini. Karena karakter itu penting. Ya, bahkan di beberapa negara seperti misalnya di Australia, di Jepang. Nah, Romo ada satu film tapi mungkin dalam waktu kita putarkan. Di Jepang itu tidak perlu anak-anak itu kalau anak D.K. Anak D.K. itu tidak perlu menulis, membaca, tidak perlu. Mereka yang perlu bermain, kemudian membangun karakter yang baik. Nah, pernah mungkin kalian lihat ya, Romo Rasa pernah lah. Sekarang sudah banyak beredar di WhatsApp, ya, di Facebook, ya, itu ada menggambarkan serombohan anak-anak Jepang. Nah, rupanya kalau anak-anak Jepang ini, mereka itu pakai tasnya seragam. Ya, kalau SD itu tasnya semua sama. Ya, tasnya itu memang agak besar seperti kotak. Nah, semua sama. Jadi, tidak ada istimewa, ada yang tasnya berkilau-kilau karena dia orang kaya, ada tasnya tas butut, ya, karena orang miskin, tidak ada. Semua sama. Nah, kalau anak Jepang ini, satu hal yang luar biasa, anak-anak Jepang ini dari kecil orang tuanya biasakan dia mandiri. Ya, mandiri artinya bisa, bisa mengurus diri sendiri. Ya, misalnya mandi, ya, pakai sepatu, pakai seragam, bahkan pergi sekolah pun. Nah, kalau kita sini terbalik, di sini kita terbalik, orang tua itu sebenarnya bukan care, tetapi terlalu. Ya, kalau care itu baik, siapa orang tua yang tidak care sama anak-anak. Care itu artinya selalu menjaga, melindungi, itu perlu. Tetapi kalau terlalu, membuat anak tidak mandiri. Nah, dulu pintu masuk di sekolah Manjusri ini, nah, sepanduknya dibuka, tapi sekarang belum dipasang juga sampai sekarang. Dulu ada satu tulisan, batas pengantaran anak. Ya, ajar anak Anda supaya bisa mandiri. Maksudnya itu, kadang-kadang kalau kita masuk TK, ya, anaknya ini tidak nangis. Mamanya mungkin mau nangis, mamanya berdiri di pintu. Ya, berdiri di pintu, dia amati, terus anaknya. Anak belajar di dalam kelas ini, mencigok sana, mencigok sini, sampai anak ini kadang-kadang menangis dia. Ya, mungkin dia sedih, kok mamanya dikurung di luar, gitu kan ceritanya. Ya, sebenarnya anaknya tidak sedih, tidak nangis. Mungkin mamanya yang mau nangis, tidak tahulah. Ya, jadi akhirnya di sekolah kita tidak boleh. Nah, tapi syukur tahun ini tidak terlalu banyak anak-anak TK ini yang nangis. Ya, ada satu anak yang dipindahkan dari sekolah lain, itu yang nangis terus-terus. Ya, nah, jadi karena tidak terbiasa. Ya, nah, jadi harus sudah mengajar mandiri. Kalau di Jepang, bahkan pergi sekolah pun, mereka suruh anaknya pergi sendiri jalan kaki. Nah, tentu saja kalau rumahnya tidak jauh. Tapi kalau rumahnya jauh di bypass suruh jalan kaki, itu namanya mau, apa namanya, mau menyiksa anak. Tapi kalau rumahnya di Kampung Nias, di Tanah Kongsi, ya, di Batang Araw, ya, harusnya sudah jalan kaki saja. Tidak apa-apa. apalagi kalau di Jepang itu terkenal aman, ya, orangnya aman, ya, jadi anak-anak pergi jalan kaki. Nah, ketika mereka menyeberangi jalan, itu biasanya mereka itu teratur. Ya, kalau di Jepang anak-anaknya disiplin, dan orang tuanya juga disiplin. Ya, tidak sama dengan kita. Di sini kadang-kadang menjadi bahaya anak-anak karena yang tua-tua juga ada disiplin. Karena apa? Dari kecil tidak terdidik. ya, nah, misalnya apa? Sebenarnya di lampu merah itu bukan lampu hijau, kuning, merah untuk pejalan orang pengendara mobil, sepeda motor, bukan. Ya, setiap lampu merah itu biasanya ada penyeberangan jalan. Penyeberangan jalan itu ada tandanya ketika lampu merah kendaraan berhenti, ada gambar orang sedang jalan, orang sedang jalan kaki sedang melangkah, itu hijau. Artinya apa? Ketika kendaraan berhenti, itu orang yang jalan kaki silakan menyeberang. Tapi ketika lampu, lampu orang, gambar orang berjalan itu sudah merah, berarti kita tidak boleh nyeberang. Nah, semuanya menjadi tidak teratur karena kita tidak disiplin. Nah, inilah, kalau kita mau negara Indonesia maju ke depan, kita mulai dari diri kita. Di sini, ya, orang bilang kalau di tempat lain itu lampu hijau itu jalan, kendaraan boleh jalan. Lampu merah berhenti, lampu kuning hati-hati, siap berhenti. Kan gitu ya? Nah, tapi di Indonesia diartikan lain. Karena apa? Karena kita tidak berkarakter ya, lampu hijau jalan, lampu kuning kencang, ya, karena apa? Karena takut sebentar lagi merah kan, wah, tambah-tambah kencang, tambah di gas. Tadinya di dalamnya dari 30-40, begitu lampu kuning, lampu orang itu ya, wah, dikebut sampai 60 km per jam. Ya, merah lampu, begitu merah, semakin kencang kalau perlu 100 km per jam. Nah, ini yang terjadi. Jadi, kita ini keliru. Sehingga semua merusak. Orang yang jalan kaki juga begitu. Orang yang jalan kaki, ketika hijau, dia jalan. Ketika berkat klip lampu kuning atau lampu oranye itu, wah, semakin lari menyeberang. Karena apa? Takut sebentar lagi merah kan. Padahal itu sudah siap-siap kita tidak boleh nyeberang lagi. Nah, ketika lampu merah, berarti jangan menyeberang sama sekali. Nah, tapi kita artikan lain. Ya, kadang-kadang jadi anekdot, jadi hal-hal yang lucu. Begitu lampu merah, gambar jalan kaki, wah, dia semakin kebut, lari, dia menyeberangi jalan. Nah, ini bisa timbul tertabrak. Tapi di Jepang ini tidak terjadi. Ya, kalau kalian nanti punya karma baik ke Singapura, di Singapura saja begitu. Betul-betul teratur. Ya, ketika lampu berkelip kuning, kendaraan berhenti. Begitu hijau, jalan. Begitu merah, sudah stop. Tidak ada yang kebut-kebut tanah. Orang jalan kaki bisa menyeberang dengan aman. Nah, di Jepang itu terjadi. Jadi ketika anak-anak ini sudah nyeberang sampai diseberang jalan, ya, mereka berhenti, kemudian kendaraan lewat, mereka memberi hormat dengan menganggukkan kepalanya. Nah, jadi artinya apa? Terima kasih, Anda sudah berhenti sehingga kami bisa menyeberang dengan aman. Indah sekali. Kapan ini bisa terjadi di Indonesia? pelopornya adalah anak-anak manjusri. Makanya Romo sangat mengharapkan kalian itu menjadi anak-anak yang betul-betul berdisiplin dan berkarakter. Ya, patuh pada peraturan-peraturan. Nah, kembali kita pada menjaga dan melestarikan lingkungan hidup. Nah, kita ini sudah lama sebenarnya. Ya, sekarang kita bicara dulu mengenai bersih. Bersih itu artinya ruangan-ruangan tempat-tempat tidak dikotori oleh sampah yang berserakan. Nah, untuk itu ada satu semboyan di sekolah manjusri yaitu buang sampah pada tempatnya dan sesuai jenisnya. Di mana tempatnya? Ya, di tempat sampah. Ya, kalau di kelas ada keranjang sampah, kalau di luar itu ada getong sampah yang besar, nah, OB kita itu akan membuang sampah pada tempatnya. Dan satu lagi, ini tidak diterapkan di tempat lain. Buang sampah pada tempatnya sesuai dengan jenisnya. Nah, ini Romo masih mau tes anak SMP ini. Tahu enggak jenis sampah? Karena kalau mau lihat di depan kantor Romo ini kan ada tangga turun. Begitu turun tangga, di sebelah kanannya ada berjejer tong sampah. Jelas-jelas tertulis ya, sampah kertas, sampah plastik, sampah sisa makanan. Nah, ternyata ada yang tidak mengerti jenis-jenis sampah ini. Karena anak SMP tolong nanti guru-gurunya cek. Mengerti enggak? Ya, sampah plastik. Apa itu? Botol. Botol plastik, gelas minuman, nah itu namanya sampah plastik. Ya, sampah plastik. Itu tempatnya tersendiri. Nah, tadi Pak Syakul bilang sampah plastik ini nanti akan dibuat sesuatu yang menjadi barang yang berharga. Nah, ini kata Pak Syakul Omos, ini belum tahu apa yang dibuat. Ya, tetapi memang kalau di TV banyak orang mengelola limbah, limbah itu ya sampah tadi, menjadi sesuatu yang berharga. Kemarin ada yang buat jambangan bunga, ada yang buat kap lampu, ya. Nah, macam-macam. Ini kreativitas kita. Ya, nah katanya anak manjusi juga membuat begitu. Wah, bagus sekali. Ya, kemudian sampah kertas. Sampah kertas. Sampah kertas itu apa? Ya, kertas ujian, sudah ujian, sudah dapat nilainya, sudah tahu kita. Kalau yang nilainya bagus, hatinya senang. Kalau nilainya jelek, sedih. Nah, itu kan biasa, kan? Nah, terus kertasnya kemana? Tidak disimpan terus, ya boleh dibuang. Nah, membuang kertas ini ada caranya. Kalau sudah terpakai kedua sisi kertas, ya, berarti dibuangnya sebagai sampah. Tapi kalau masih bisa, ini contohnya. Ya, ini kalau Romo, ini, ya ini kertas asalnya ini, jauh lihat, ini. Ya, ini sudah dipakai, Ya, sudah terpakai, tapi kalau di kantor Romo, ini tidak dibuang. Tidak dibuang karena digunakan lagi. Gunakan itu apa? Digunakan untuk ini belakangnya. Nah, ini. Ya, diprint lagi. Masih bisa. Nah, kalau sudah dua-dua sisinya terpakai, nah, kertas itu baru dibuang. Tapi buangnya bukan sembarangan. pada tong yang khusus, tempat sampah yang khusus, sehingga nanti bisa didaur ulang lagi. Bagaimana daaur ulangnya? Kita belum ada alatnya. Kita belum tahu caranya. Tetapi Yayasan Buddha Ceci punya. Ya, jadi sampah-sampah kertas ini kita kumpulkan sudah banyak, kita serahkan ke Yayasan Buddha Ceci. Oleh Yayasan Buddha Ceci, ini digunakan. Ya, digunakan untuk membuat kardus. Ya, nah, kalau kalian pernah ke pasar, pernah beli telur ayam, kan dikasih tempatnya kan. Kalau beli satu, dua, tidak dikasih tempat. Bagi-agi bungkus plastik. Tapi, kalau misalnya kita beli 30, kalau orang Padang bilang satu lapi, satu lapi itu dikasih itu tempat letak telur itu, sehingga telur itu bisa dibawa sampai di rumah aman, tidak pecah. Ya, nah, tempat meletakkan telur itu, itu dibuat dari sampah, sampah kertas. Sampah kertas kemudian diolah dari tempat telur itu. Jadi, dia bermanfaat. Ya, nah, karena apa? Karena ternyata kertas ini, mungkin kalian sebagian sudah tahu, yang gemar membaca tahu, tapi yang tidak membaca tidak tahu. Bahwa kertas itu dibuat dari bahan dasar ya, yang berasal dari kayu. Ya, kayu di hutan, diolah, ya, diolah di pabrik menjadi namanya bubur kertas. Kayu itu dihancurkan, dicampur zat-zat tertentu, kemudian dibuat kertas. Itu dari pohon, ya, bahan dasar itu pohon. Artinya apa? Semakin banyak kita boros kertas, berarti semakin banyak pohon yang di hutan ditebang. Kita tahu bahwa pohon-pohon yang ditebang ini bisa merusak alam. Ya, bisa menimbulkan efek yang disebut sebagai global warming. Apa itu global warming? Pemanasan global. Akibatnya kita terasa semakin panas, iklim tidak teratur, dan lain sebagainya. Dampaknya besar. Nah, bagi kita orang-orang yang terpelajar, orang-orang yang bersekolah, ini kita harus peduli. Kalau orang tidak bersekolah, dia tidak peduli saja. Yang penting dapat duit, dia bisa makan, bisa beli pakaian, skup. Tapi kita orang-orang terpelajar, itu harus peduli terhadap lingkungan. Nah, itu sampah kertas romok kasih contoh. Kemudian sampah plastik. Sampah plastik ini, plastik ini banyak manfaatnya. Waktu romok kecil dulu, plastik belum populer. Orang kalau ke pasar beli lada, beli kerupuk, beli telur, itu bungkusnya pakai kertas. Ya, jadi sehingga dulu kalau buku-buku tulis yang sudah dipakai, dijual di pasar, dibeli orang. Gunanya apa? Untuk membungkus bahan belanjaan. Tetapi kemudian berangsur-angsur, orang menemukan plastik. Mula-mula dulu plastik mahal harganya. Nah, tetapi sekarang sudah banyak digunakan plastik. Kita senang-senang mau beli lontong, mau beli kue, mau beli telur, mau beli cabai, mau beli bawang putih, bawang merah, dibungkus pakai plastik. Ya. Nah, lama-kelamaan ada gelas, ada botol plastik. Kalau dulu anak-anak, kalau romo dulu sampai SD, itu pakai botol air, bawa botol air. Ya. Tapi sekarang anak-anak tidak mau pakai botol air lagi. Karena apa? Di mana-mana ada orang jual air kemasan. Mau bentuknya gelas, mau bentuknya botol, dan berbagai macam-macam. Macam-macam model botolnya. Nah, orang praktis tidak usah bawa air dari rumah, beli saja. Karena ada botolnya. Nah, tetapi akibatnya karena banyak pemakaian plastik ini ternyata mengganggu keseimbangan alam. Nah, kalian kalau yang peduli, itu yang Romo bilang sekali lagi, peduli-peduli. Ini perlu ya. Peduli. Nah, kalian lihat efeknya. Plastik ini bahan sintetis kimia. Dia sangat sulit terurai. Plastik kita buang ke tanah. Kalau kertas kita buang ke tanah, kena hujan, besok kertasnya lenyap, sudah hancur. Tetapi kalau plastik, kena hujan, kena panas, kena giling, tetap utuh. Bahkan katanya ada plastik yang bisa bertahan lebih lama dari umur manusia. Ada plastik yang bisa bertahan sampai 200-300 tahun. Kita paling-paling umur kita paling banyak orang umur sekarang 80-90. Mana ada orang manusia yang usianya 300 tahun. Tidak ada. Jadi, itulah bahayanya plastik. Ketika plastik ini tertanam di dalam tanah, dia akan menghambat tanaman. Kalau kita tanam bunga, tidak mau tumbuh-tumbuh. Kalaupun tumbuh, meranggas. Kita tanam buah-buahan, tidak mau keluar buahnya. Nah, itu akibat dari tanah itu menjadi tidak subur karena banyak limbah plastik. Nah, kalian sudah lihat juga, dibuang ke laut. Nah, ternyata di laut dia membunuh binatang-binatang yang habitatnya di laut. Ya, ikan tidak mengerti, tertelan plastik mati. Ya, kura-kura yang tidak mengerti, tersedot, sedotan plastik tercancap di hidungnya, di matanya, wah, mati kura-kura-nya. Nah, jadi berarti plastik ini berbahaya bila dibuang sembarangan. Nah, tapi itu untung ada orang yang baik. Ya, mereka daur ulang plastik ini. Macam-macam bisa dibuat. Nah, makanya kita yang mengerti, kita yang berpendidikan, kita tahu. Tapi kalau orang yang tidak berpendidikan, tidak mengerti dia. Nah, ternyata bisa diolah. Plastik ini bisa diulang jadi plastik lagi, jadi peralatan dapur, panci, kayung mandi, dan lain sebagainya. Dan juga bisa dibuat selimut. Romo dulu tidak percaya juga. Masa iya dari plastik bisa dibuat selimut, bisa dibuat baju. Ternyata betul. Ya, nah, Yasan Buddha Ceci punya alat ini di Jakarta. Jadi, mereka Yasan Buddha Ceci kalau terjadi gempa, mereka bantu orang-orang ini. Ya, dikasih baju, dikasih bantal, dikasih selimut, ya kan, selimutnya dia kedinginan karena tidur di luar alam terbuka, kan. Ternyata semuanya itu dibuat dari plastik. Nah, kalau kalian tidak percaya, ya sekolah yang tinggi, nanti kalian akan tahu bahwa plastik itu bisa dikelola menjadi selimut. Ya, nah itu. Jadi, kita di wihara, di sekolah, plastik-plastik kita kumpul, ya kemudian sudah banyak kita serahkan kelelasan Buddha Ceci biar mereka bermanfaat. Nah, tadi Pak Saiful ada sebut semboyan di sekolah kita. mungkin nanti teacher Teresa Aipa bisa sebut apa semboyannya, ya. Kalau di hiasan Buddha Ceci indah sekali. Indah sekali semboyannya. Apa semboyannya? Mengolah sampah menjadi emas. Mengolah emas menjadi cinta kasih. Wah, indah sekali. Sampah dikelola menjadi emas. Loh, kok bisa? nah, maksudnya begini. Sampah itu dikelola, sampah ini kan tidak berguna. Tapi sesudah dikelola, dia punya nilai jual. Ya, dia punya nilai ekonomis. Nah, nilai ekonomis itu bisa dijadikan sesuatu yang berharga. Makanya dikatakan mengolah sampah menjadi emas. Ya, dia tidak ada nilai, tapi sudah kita kelola, dia menjadi bernilai. Dan yang di staci, yang sudah menjadi bernilai ini disalurkan dalam bentuk bantuan cinta kasih kepada orang-orang yang kena kecanaan.